Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk membahas sedikit terkait tentang tafsir pada hari ini yaitu tafsir Al-Azhar yang kita ketahui tafsir tersebut adalah karya dari Bulya Hamka kita mulai dari biogaknya nama lengkap dari Bulya Hamka sendiri itu Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amruwah beliau ini lahir pada tanggal 13 Muharram 1326 Hijriah atau tanggal 16 Februari 1908 Masih nah ayah beliau bernama Abdul Karim Amruwah yang ini termasuk salah satu pelopor dari pergerakan kaum mutul yang ada di Nangkabau awal dari permulaan itu pada tahun 1908 kemudian Bulya Hamka mengawali pendidikan Al-Quran yang pertama kali itu di rumah orang tuanya sendiri kemudian pada saat 21 tahun jadi Bulya Hamka ini mulai disekolahkan oleh ayahnya di sekolah umum seperti itu kemudian setelah ada seseorang yang bernama Zainuddin Labid nah beliau menggirikan sekolah dunia lalu ayahnya mengetahui hal itu Hamka dimasukkan juga di dalam sekolah dunia jadi kegiatan Hamka bisa dikatakan paginya beliau sekolah di sekolah umum sekolah dasar seperti itu kemudian sorenya sekolah dunia dan malamnya bersama teman-temannya di surau nah jadi kegiatan ini membuat Hamka merasa tidak senang gitu merasa tertekan karena dari sikap ayahnya juga yang yang karena dari sikap ayahnya juga yang otoriter seperti itu sampai sampai beliau membuat buku yang berjudul ayahku seperti itu nah kemudian Buya Hamka ini selain kita kenal beliau ada pelamat mawabita letak kemudian banyak karyanya dan beliau juga dipahitukan dunia internasional nah pada saat itu beliau mendapatkan gelar dari dokter Manu Rizkaswa itu sebanyak 2 kali dari luar negeri dan gelar ini melebihi dari gelar yang didapatkan oleh ayahnya seperti itu kemudian kita masukin poin yang selanjutnya yaitu lantar belakang penulisan dan tertafsir Al-Azard jadi nama Al-Azard itu sendiri diambil dari dari tempat dimana Buya Hamka menyampaikan ceramah-ceramah di kuliah suturnya jadi tafsir Al-Azard ini juga termasuk kumpulan dari beberapa ceramah-ceramah yang dilakukan oleh Buya Hamka di Masjid Al-Azard nah nama ini diberikan oleh Muhammad Syaudhut beliau ini ulama dari Mesir dan beliau itu mengadakan kunjungan ke Indonesia pada tahun 1960 kegiatan Buya Hamka di Masjid Al-Azard ini sempat terhenti mengapa? karena pada saat itu beliau dituduh atas tunjuan mengadakan pembunuhan terhadap menteri agama Syafuddin Syufra dan beliau juga dituduh telah menghasut mahasiswa YN menciputan untuk meneruskan pemberontakan karta surdu jadi beliau ditangkap pada hari Senin pada bulan Januari 1964 setelah memberikan pengajian terhadap yang berjumlah lebih kurang 100 di Al-Azard untuk penerbitan dari Kafsir Al-Azard ini penerbitan pertama dilakukan oleh penerbit pemimpin masa ini dipimpin oleh Haji Mahmud itu menerbitkan dari Jus pertama sampai Jus keempat nah kemudian dilanjutkan dari Jus 30 dan Jus 15 sampai Jus 29 itu oleh Pusaka Islam Surabaya nah kemudian yang akhirnya dari Jus 5 sampai Jus 14 itu diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam yang ada di Jakarta nah kita masuk ke poin selanjutnya yaitu metode dari penyusunan Tafsir Al-Azard ini sendiri nah jadi dalam menyusun Tafsir Al-Azard nah Buya Hamka ini memiliki sistematika seperti yang pertama jadi Tafsir Al-Azard ini dari susunan ayat dan surahnya itu sesuai dengan Musa Usmani artinya yang diawali dengan surah Al-Fatihah kemudian diakhiri dengan surah Anas seperti itu kemudian dalam setiap surah itu selalu didahului pendahuluan kemudian di bagian akhir Buya Hamka selalu memberikan nasihat atau pesan-pesan singkat agar pembaca yang membaca Tafsir Al-Azard ini mendapat ibrah setelah membaca dari Tafsir Al-Azard nah kemudian yang ketiga sebelum beliau menerjemahkan berserta menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah jadi beliau itu tidak lupa menyertakan artinya kemudian jumlah daripada ayat lalu dimana ayat itu diturunkan nah disini contohnya itu surah Al-Fatihah atau pembukaan yang artinya pembukaan nah kemudian surah Al-Fatihah ini terdiri dari tujuh ayat dan diturunkan di Mekah nah kemudian di dalam Tafsir Al-Azard ini disertakan sejarah atau peristiwa-peristiwa yang bersifat kontentoran artinya peristiwa atau sejarah yang berhubungan dengan masyarakat kemudian Buya Hamka juga mencantumkan kualitas daripada hadis yang beliau memuat di dalam Tafsir Al-Azard nah disini contohnya tentang hadis tentang imam yang membaca surah Al-Fatihah itu dengan jahlar atau dapat didengar terdengar jelas yang sementara makmum itu hanya berdiam dan mendengarkan selanjutnya itu jadi di dalam Tafsir Al-Azard ini Buya Hamka cenderung memberikan atau menambahkan tema-tema tertentu di dalam beberapa ayat seperti surah Al-Fatihah yang Al-Fatihah itu sebagai rukun subayang kemudian di antara jahar dan sir kemudian dari hal amin lalu Al-Fatihah dengan bahasa Arab jadi ada tema-tema terpentu dari setiap surah yang beliau tafsirkan satu-satu contohnya disini dari surah Al-Fatihah tadi nah kemudian yang selanjutnya yaitu dimana tempat penulisan kita tafsir itu bisa kita jumpai pada halaman-halaman akhir ada pun metode yang dipakai di dalam paksir Al-Azhar ini yaitu metode tahnili artinya metode ini lebih cenderung menjelaskan ayat-ayat itu secara lebih detail mulai dari makna kosa kata terus makna kalimat terus disertai asbun-nuzul lalu riwayat-riwayat yang diambil itu dari sahabat dari rasulah kemudian dari sahabat lalu dari tabi-tabiin seperti itu dan seperti tadi tafsir ini juga mengikuti Mus'af Usmani artinya dimulai dari surah Al-Fatihah kemudian diakhiri dengan surah An-Nas nah kalau tadi metode yang digunakan adalah metode tahnili kemudian corak-corak yang digunakan di dalam tafsir Al-Azhar ini itu adalah corak adami wal corak sosial dan kemasyarakatan jadi salah satu dari tujuan tafsir ini itu adalah dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan pokok-pokok permasalahan dalam kehidupan poin selanjutnya yaitu bagaimana pandangan-pandangan dari para ulama mengenai tafsir Al-Azhar ini sendiri jadi disini ada pandangan dari Abu Syakrin jadi beliau mengatakan bahwa tafsir Al-Azhar ini merupakan karya dari Buya Hamka yang sangat memperlihatkan keluasan dari pengetahuan Buya Hamka sendiri tentang disiplin-disiplin ilmu yang beliau kuasai kemudian ada pandangan dari Muhammad Syauki MD Zahir nah beliau mengatakan bahwa tafsir Al-Azhar ini merupakan kitab tafsir Al-Quran yang lengkap dan bahasa Melayu artinya bahasa yang sangat mudah untuk memahami dari segi bahasanya itu tadi nah kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari tafsir Al-Azhar ini nah jadi kelebihan dari tafsir Al-Azhar ini tentunya karena tafsir ini menggunakan bahasa Indonesia artinya memudahkan kita sebagai orang Indonesia untuk memahami tafsir ini lebih dalam seperti itu kemudian tafsir ini tidak hanya menggunakan pendekatan bahasa tapi juga menggunakan ilmu-ilmu sosial kemudian usufiki dan bidang-bidang lainnya lalu Buya Hamka termasuk ulama yang sangat selektif dalam mengambil pendapat-pendapat dari para sahabat atau ulama-ulama artinya di mencantumkan hadis yang dicantumkan di dalam tafsir Al-Azhar itu kualitasnya soheh namun beliau tidak mencantumkan redaksi hadisnya seperti itu jadi yang tadi contohnya yang imam membaca Al-Fatihah itu jahar kemudian makmum yang mendengarkan itu berdiam diri seperti itu jadi hanya bukan artinya saja seperti itu jadi redaksi hadis aslinya atau tulisan Arab itu tidak disertakan di dalam tafsir Al-Azhar nah lalu yang kedua yaitu terkait bahasa jadi penggunaan bahasa di dalam tafsir Al-Azhar ini di bahasa itu masih bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu untuk contohnya disini Buya Hamka menafsirkan antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran disini ayat Al-Quran Al-Fatihah Quran Surah Al-Fatihah ayat 7 dan Quran Surah Ali Imran ayat 77 nah sebetulnya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim ialah orang yang telah diberi petunjuk kepadanya telah diutus Rasul kepadanya telah diturunkan kitab-kitab atau wahyu kepadanya tetapi ia masih saja memperkenalkan hawa nafsu telah ditugur berkali-kali namun teguran tersebut tidak diperkenalkannya ia merasa lebih pintar daripada Allah dan Rasul nah kemudian Quran Surah Ali Imran ayat 77 berbunyi dari ayat ini ditafsirkanlah dan seperti itulah tidak diajak bercakap oleh Tuhan tidak dipandang oleh Tuhan seakan-akan Tuhan dalam bahasa umum membuang muka seperti itu apabila berhadapan dengannya itulah nasib orang yang dimurkai oleh Allah SWT terima kasih mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh